Intro Sebelum menjalankan ibadah puasa, setiap muslim diwajibkan menjalani sahur agar tubuh siap untuk melakukan ibadah puasa dengan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Di sinilah pentingnya memperhatikan nasupan sahur agar bisa mencogak stamina tubuh tidak cepat lapar. Lantas menu sahur apa saja yang tidak cepat membuat Anda lapar, berikut simak ulasannya untuk Anda. Pertama, pilihlah menu yang memiliki kandungan protein tinggi. Dengan mengonsumsi banyak protein seperti daging, telur, ataupun ikan bisa membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Karena kandungan makanan yang tinggi protein bisa membangun dan memelihara masa otot. Selain protein, tambahkan sayur dan buah dalam menu sahur Anda ya. Kedua jenis makanan ini tentu mengandung vitamin dan mineral yang bisa membuat kita merasakan yang lebih lama untuk menjalani ibadah puasa. Selain itu, sayur dan juga buah memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga bisa mencogak dehidrasi. Ada pun buah dan sayur yang mengandung mineral tinggi meliputi semangka, mentimun, stroberi, hingga melon. Lalu, Anda juga bisa menggantikan nasi dengan karbohidrat sehat seperti roti gandum, oatmeal, dan juga jenis lainnya. Jenis karbohidrat utuh ini bisa diserap secara lebih lambat oleh tubuh manusia, sehingga baik dikonsumsi saat Anda sedang berpuasa. Sebab bisa menahan lapar lebih lama dari biasanya dibandingkan dengan mengonsumsi nasi. Terakhir, pastikan Anda konsumsi air putih dengan cukup ya. Menjaga tubuh agar tetap terhidrasi sangatlah penting, agar tubuh bisa terasa fit ketika setelah seharian berpuasa. Untuk itu, minum sekitar 2 hingga 3 gelas air putih sebelum sahur ataupun sesudah berbuka puasa ya. Air juga bisa menjaga rasa lapar datang melanda saat sedang berpuasa. Menu sahur agar tidak cepat lapar. Nah, Dr. Isan tadi kita lihat ya di tayangan ada banyak protein, buah sayur, tapi tadi ada diansujurkan untuk mengganti nasi dengan karbohidrat yang lain. Nah, bagaimana tanggapan Dr. Isan ini? Ya, kadang kita berpikir banyak makan manis, banyak minum air teh, dikasih gula pada saat sahur untuk mengumpulkan tenaga pada saat puasa. Sebetulnya, tadi saya katakan kita harus juga memanage dengan baik. Kita harus perhatikan jenis makanan. Tadi kita dengar ada protein dan sebagainya. Tapi secara simpel adalah kita bisa lihat sumber tenaga kita itu kan karbohidrat. Karbohidrat kita bagi secara sederhana ke karbohidrat simpel dan karbohidrat kompleks. Gula itu simpel. Gula itu simpel. Dengan cepat kalau kita minum air gula dan sebagainya, kadar gula darah kita akan naik. Tetapi, resikonya dia juga akan cepat turun. Jadi kalau kita sahur jam 4 pagi, jam setengah 4 pagi, perbanyak minum air gula, perbanyak yang manis-manis, memang setelah itu naik gulanya. Tapi pada siang, sore hari, dia sudah turun. Lemes jadinya ya? Lemes jadinya. Makanya anjurannya lebih perbanyak yang kompleks. Atau bagi yang rajin lihat di internet, lihat istilah indeks glikemik. Indeks glikemik yang tinggi berarti dia akan cepat diserap ke pembuluh darah. Sementara yang rendah, dia akan lebih lambat. Tetapi pengolahan akan membuat indeks glikemik juga berubah. Misalnya nih, pisang itu kan sebetulnya termasuk sedang atau rendah lah. Berarti bagus buat sahur. Tapi pisang dibikin kolak, jadi indeks glikemiknya jadi tinggi. Tidak bagus buat sahur. Jadi sebetulnya sayur, buah, itu biasanya kompleks dan indeks glikemiknya rendah, tinggi. Sehingga dianjurkan untuk dikonsumsi pada pagi hari, supaya penyerapannya lebih lambat. Sehingga dia lebih stabil di dalam tubuh. Nah, bagaimana dengan kopi dok? Katakanlah ya, minum kopi hitam, panpa gula, tapi di saat sahur. Apakah akan membuat tubuh menjadi cepat dehidrasi di siang hari? Ini fakta atau mitos dok? Jawabannya fakta. Sekali ini saya pakai tapi. Oke, tapi. Beda nih. Hampir di setiap pembahasan puasa, kopi ditanyakan. Bagaimana efek kopi kalau diminum pada saat sahur? Kita semua paham bahwa kopi itu bersifat diuretik. Membuat urin, membuat pipis menjadi lebih banyak, lebih sering. Banyak faktor, antara lain dia meningkatkan denyutan jantung, kerja jantung. Sehingga akhirnya aliran ke ginjal juga tinggi. Sehingga akhirnya pipis menjadi, atau urin menjadi lebih banyak, lebih tinggi. Sehingga resikonya memang kekurangan cairan. Jadi misalnya ngopi pada saat sahur. Lalu setelah sahur, kemudian ke WC, bolak-balik ke WC. Sehingga siang atau sore cairannya akan berkurang. Nah, faktanya memang begitu. Secara teorinya memang begitu. Tapi ada yang bertanya kepada saya, Dok, saya kalau nggak ngopi pagi, nanti ngantol nggak melek. Kalau saya ngopi malam, malah nanti saya susah tidur. Kan katanya suruh geser ke buka kuasa. Nah, saya melihat, harusnya kita lihat kembali kepada individu. Individu-individu pengopi, saya lihat, biasanya lebih tahan terhadap efek diuretiknya. Orang yang udah ngopi bertahun-tahun, nggak bolak-balik ke WC habis ngopi. Kebal, dok ya? Ya, udah kebal. Jadi buat mereka, nggak haram sama sekali lah untuk ngopi pada saat sahur. Kalau rasanya melek, dan selama ini juga nggak ada hidrasi, ya udahlah ngopi aja pagi. Tapi buat pemula, mungkin nggak bagus lah ngopi pada saat sahur. Jadi teoretis iya, tapi pada prakteknya beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh kita sendiri, dok ya? Nah, bagaimana dok dengan stres nih? Stres berlebihan bisa bikin tubuh lemas saat berpuasa. Ini fakta atau mitos, dok? Jawabannya fakta. Fakta, ya? Ini nggak, bukan hanya puasa. Nggak puasa pun stres berlebihan akan bikin... Apalagi ya, ini kan puasa di penghujung bulan ya? Tambah stres, dok. Abis gajian. Abis gajian. Jadi, stres itu kan ada cemas, ada depresi. Orang cemas, biasanya beratnya di pagi hari. Bangun itu kayak kurang tidur gitu ya. Masih, aduh kok berat banget ya buat bangkit dari tempat tidur. Itu biasanya orang cemas. Orang depresi, bangun pagi-pagi, nggak apa-apa. Tapi makin kesiang dia makin capek. Makin sore makin capek. Nah, jadi itu secara sederhana membedakan cemas depresi. Cemas itu gimana? Kalau mikirin lebaran, aduh duit nggak ada. Nah, itu cemas tuh. Kalau depresi tuh misalnya baru ditinggal pacar, ditinggal pasangan, terus sedih, terus kayaknya hidup nggak berguna. Itu depresi. Nah, ternyata pola capeknya beda-beda. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah puasa nggak puasa, stres itu memang bisa bikin capek, bisa bikin lemes. Jadi intinya adalah bagaimana justru dengan puasa ini membuat kita lebih bisa merefleksikan diri dok ya. Jadi kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga bisa membantu mengatasi stres. Betul sekali. Banyak pasien saya pada saat puasa justru kondisi psikologisnya menjadi lebih baik. Pasien-pasien GERD, pasien-pasien sakit mah, khawatir dia puasa akan kumat, ternyata malah lebih enak. Karena faktor psikologisnya tinggi. Lebih husu dok ya. Lebih husu. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Baik, terima kasih juga. Jadi intinya adalah tetap jalankan puasa dengan mengatur menu sahur, menu buka puasa yang tentunya mengandung gizi seimbang. Dan jangan pernah mageran. Tetap aktif saat puasa supaya tubuh tetap fit dan bisa menghadapi lebaran dengan tubuh yang sehat dan bugar. Betul sekali. Dan jangan lupa juga pemirsa tetap saksikan hidup sehat dong ya. Supaya puasanya tetap sehat. Tiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Amit-pamit. Tata Haikal. Tata Sabri Nara Isha. Indonesia Hidup Sehat.